Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kudua Kali ini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara mengetes atau mengukur TRIAK ACS 1207SB Kalau saya menyebutnya AC Suite ya Dimana untuk TRIAK ACS 1207SB Umumnya digunakan pada modul Modul mesin cuci Samsung Dimana tujuannya adalah Agar kita tahu Bagaimana kita cara mengetahui kerusakan pada modul ini Kalau kita tidak mengetahui Cara mengetesnya atau cara mengukurnya Pada TRIAK yang bermasalah pada modul ini Kita akan kesulitan Sehingga nanti tidak mengetahui Apakah TRIAK itu bagus atau tidak Sehingga membuang-buang waktu Sayang juga kalau TRIAK itu masih bagus Kita anggap jelek Karena cara pengukuran TRIAK ACS 1207SB itu berbeda dengan Kita biasa mengukur TRIAK BT131, 134, 36, BT138SB Nah disitu ya tujuannya Agar teman-teman mengecek ini dengan akurat ya Kita tahu posisinya Nah disini ya Disini Perbedaan antara Ya TRIAK BT134 ya Disini Ini BT134 ya Ini disini Ini adalah Kom Ya Yang tengah adalah MT Maksud saya Yang pinggir disini Ini adalah gate Yang tengah adalah MT2 Yang disudut sana Paling kiri adalah MT1 Nah kalau Umumnya Kalau untuk mengetes BT134 ini Ini kita tempelkan ya Probe merah Pada gate Kemudian Kemudian probe hitam pada MT1 Nah Maka itu ada Ada nilainya Nah ya Bentar ya Nah itu ada nilainya Nah Kemudian Dan kita bolak-balik Juga sama Ya Kalau kita tempelkan di Masing-masing Pesudutnya Nah itu ada Ada nilainya Ya Tapi kalau kita tempelkan dari gate ke MT2 di tengah Dia tidak Tidak ada Maaf sebentar Nah tidak ada Ya Nah begitu dia Nah Berbeda dengan Berbeda disini dengan Teriak ACS 12 1207 Dimana Ini adalah Teriak ACS 1207 ya Ini model SMD Jadi Di sudutnya Disini kecil ya Tapi ada di belakangnya Disana Itu juga ada Itu sama Yang pinggir sini Yang pinggir sini Ini adalah Gate ya Yang tengah Adalah MT1 Ya Yang di sebelah sana Adalah MT2 Atau di Gate Com Atau Out Disini Cara pengetesannya Disini ya Probe merah Kita letakkan pada Pada gate Kita letakkan pada gate Disini ya Kemudian Ya Probe hitam Kita tempelkan pada Nah Kita tempelkan pada Nah pada Com Atau MT1 Itu ada Ada resistansinya Kemudian juga Kita tempelkan pada Out Atau MT2 Nah Maka itu ada Resistansinya Itu kelihatan ya Nah Kelihatan Namun Kalau kita balik disini Ya Probe Kita balik Gate Ya Probe hitam pada gate Kemudian kita letakkan pada Pada Com Atau MT1 Itu MT1 Maka tidak ada pergerakan Ya Tidak ada pergerakan Kemudian juga di MT2 Atau com Disini Tidak ada pergerakan Nah itulah Perbedaan Antara Triak ACS 1207S Dengan Triak BT134 Dan Yang Sama Yaitu 136 38 Itu perbedaannya disitu Ah Disini Kenapa dia bisa Untuk mengukur Daripada Triak ACS itu Ya Disini Com Disini Gate Ya Kemudian Untuk Positifnya gate Kemudian Negatifnya kita masukin Ke Com Dia akan ada resistansi Kemudian kita masukkan ke Out Atau MT2 Juga ada resistansi Ada pergerakan Mengapa kalau Kita balik Mereka tidak mau bergerak Nah ini Saya jelaskan disini Nah Ini Nah disini Ini BT134 Susunannya adalah Kita lihat disini Triak BT134 Kita lihat disini Ada gate Ada MT1 MT2 Disini Hanya Terlihat Disini Ada Lambang Dioda Atas Bawah Nah Sederhana Sekali Nah Untuk ACS Triak ACS 1207SB Disini Kita lihat Disini Ini yang Model FMD Dia Model Triak Tempel Disini Ini Gate Ini Com Ini Out Disini Inilah Susunannya Kita lihat disini Ada gate Ada Com Ada Out Kita lihat disini Pada gate Kita lihat disini Di gate Di gate ini ada Ada segitiga Segitiga Ya segitiga Yang satu arah Ini segitiga Satu arah ini Ini adalah Transistor PNP Nah Disini Itulah sebabnya Transistor PNP disini Hanya satu arah Dia hanya Di gate Hanya menerima Arus positif Harus menerima Positif Nah Kalau Dia di aliri Dengan arus Negatif Dia tidak mau Ya seperti yang tadi Nah Sekarang kalau positif Kita taruh disini Kita mengukur Negatif disini Dia mau Negatif disini Mau Cuma kalau sebaliknya Ya Probenya kita taruh Di negatif disini Ya Kemudian positif Kita taruh disini Dia tidak ada Resistansi Tidak ada pergerakan Tidak ada nilai Nah itulah Disini Adanya disini Tanda panah Yang menunjukkan Satu arah Yaitu Transistor PNP nya Nah kemudian Juga disini Lihat disini Ini disini Ada Lambang dioda Dua Ya atas bawah Dan kita lihat Disini ada Dioda Zener Nah fungsi Daripada Dioda Zener Selain Daripada Memperkuat Arus Dan juga Disini Berfungsi Sebagai Over voltage Protection Disini Fungsi Daripada Zener Itu sendiri Nah itulah Ya itu Teman-teman Sedikit Dari saya Untuk Bagaimana Cara Mengetest Atau Menentukan Triak ATS 1207SB Buat teman-teman Ya Karena Penting sekali Karena kita Kalau kita Tidak tahu Tidak tahu Cara mengetestnya Kita bagaimana Tahu Untuk mengetahui Kerusakan pada Modul ini sendiri Gitu ya Dan juga Buat teman-teman Kalau ingin Membeli yang Model yang sama Triak yang Ada Pada Pada modul Kita belinya Di online Ya teman-teman Untuk Triak yang 1207 Itu SB nya Itu harus Ada Sengikut teman-teman Biar Posisi Sama Kalau Tidak Tidak Ada Kode SB nya Nanti dia akan berbeda Saya rasa Itu ya teman-teman Buat teman-teman Saya terima kasih banyak Atas Bantuannya Like Subscribe Serta komentarnya Begat Anda Saya termotivasi Untuk membuat Konten-konten berikutnya Dan buat teman-teman Yang belum Mohon bantuannya Like Subscribe Serta komentarnya Dan jangan lupa Pencet Locengnya Siapa tau Konten-konten saya Bermanfaat Buat Kita-kita semua Dan buat teman-teman Sesama teknisi Salam warahmat saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!